Baru beli PS4 firmware original kosongan, tapi belum tahu caranya membuat akun PlayStation Network atau PSN-nya? Yuk, tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan memberikan tutorial caranya membuat akun PlayStation Network PS4 dari awal sampai selesai, supaya kamu lebih leluasa dalam memainkan PS4. Dijamin gampang dan cepat. Bersama saya Gangsar, let's go! PlayStation Network atau PSN adalah sebuah akun yang dibutuhkan agar bisa mengakses semua fitur-fitur yang tersedia di konsol PS, terutama PS4. Tanpa adanya akun PSN, kita hanya bisa bermain game di PS4 menggunakan BD atau kaset. Sementara dengan akun PSN, kita bisa mendownload game digital dan aplikasi hiburan, mengakses PlayStation Store, berinteraksi dengan sesama pengguna PS di seluruh dunia, dan lain-lain. Saat kita pertama kali membeli konsol PS4 berfilm-film original atau OEV, PS tersebut masih dalam kondisi kosongan tanpa akun. Maka kita harus membuat akun PSN sendiri. Namun sayangnya masih banyak gemper PS4 pemula yang bingung mengenai cara membuat akun PSN. Maka kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat akun PSN dari awal sampai selesai yang bisa kamu ikuti, karena ternyata cukup mudah dan singkat. Hal pertama yang perlu kamu siapkan untuk membuat akun PSN adalah koneksi internet dan email aktif. Sementara nomor HP itu opsional saja. Jika kamu sudah punya keduanya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama pencet dan tahan tombol power pada stick PS4. Lalu akan muncul quick menu. Kamu tinggal pilih menu power saja, lalu pilih switch user. Kemudian pilih new user, lalu pilih create new user. Terus di bagian user agreement ini tidak perlu dibatas semua, langsung pilih accept saja. Lalu akan muncul tulisan PlayStation Network. Kamu pilih next. Lalu pilih create an account. Kemudian pilih regionnya Indonesia. Bahasanya karena tidak ada bahasa Indonesia, pilih yang Inggris. Lalu isi tanggal, bulan, dan tahun lahir. Saran dari sesi sesuaikan saja dengan data pribadimu. Jika sudah, pilih next. Kemudian isi nama kotakanmu. Nama provinsi kamu bebas mau pakai bahasa Inggris atau Indonesia. Terakhir isi nomor kode pos daerahmu. Lalu pilih next. Lalu di bagian sign in ID, isi dengan alamat email aktif kamu. Lalu pilih not. Kemudian di bagian password, buat password dengan kombinasi huruf besar, kecil dan angka, minimal 8 karakter. Lalu di tab confirm password, ulangi tulis password yang tadi. Lalu di box receive via email dan receive via notification on console, cetang saja keduanya. Lalu next. Terus kamu akan disuruh memilih foto avatar, pilih gambar yang kamu suka. Lalu tampilan akan membawa kita untuk menuliskan online ID. Online ID ini adalah username akun kita, isi dengan serius, karena biasanya tidak bisa diganti lagi. Kalaupun bisa diganti, biasanya harus bayar. Next ke first name, isi dengan nama depan kamu. Dan last name, isi dengan nama belakang kamu. Lalu next. Lalu pilih continue. Di bagian sini supaya gampang, pilih next saja. Lalu next lagi. Terakhir next lagi. Lalu ada agreement lagi, pilih accept. Dan akan muncul tulisan, the account was successfully created, namun belum selesai. Kita next dulu. Karena kita harus memverifikasi email, kamu harus cek email terbaru di inbox email yang sudah kamu tulis tadi. Email pengirimnya atas nama playstation. Buka email tersebut, lalu pilih verify now. Lalu email akan sukses terverifikasi. Balik ke PS. Pilih already verified. Di bagian cover image, pilih next. Lalu ada menu setup to verification sebagai pengamanan ekstra. Karena ini bisa dilakukan nanti, jadi kita pilih do this letter saja. Tapi tetap kemudian kita disuruh untuk menuliskan nomor HP aktif. Tulis nomor HP kamu. Lalu pilih add. Lalu PS akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor HP tersebut. Kalau saya sih masuknya ke WhatsApp ya. Tinggal tulis ulang saja kode tersebut di kolom enter the code. Lalu pilih verify. Setelah nomor telepon berhasil diverifikasi, tekan OK. Nah di bagian PlayStation Plus ini, kamu cukup pencet kembali saja. Lalu pilih OK. Lalu akan muncul notifikasi Welcome to PS4. Lalu pencet OK. Dan selamat. Kini akun PSmu sudah jadi. PS akan membawamu ke menu awal PS4 dengan akun barumu tersebut. Sekarang kamu sudah bisa mengakses semua fitur PS4 termasuk PlayStation Store. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai proses pembuatan akun PlayStation Network di PS4 OFW. Ternyata gampang banget ya. Mirip seperti proses kita membuat akun sosial media. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi bisa memaksimalkan akses ke seluruh fitur di PS4 dengan akun PSN ini. Tetap jaga keamanan akun. Jangan beritahu sandi ke orang lain, bahkan ke teman dekatmu. Karena justru biasanya orang lebih tenedor dengan data pribadinya saat bersama dengan teman dekat. Padahal teman dekat bisa menjadi musuh dalam selimut loh. Karena kejahatan bukan hanya datang karena niat. Namun bisa juga karena ada kesempatan. Game-game mu di akun PSN itu dibeli dengan uang. Dan itu adalah barang berharga. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video yang lainnya, yaitu tentang tutorial mengganti pasta prosesor para PS3 Super Slim. Mulai dari pembongkaran, pengolesan pasta, sampai penyatuan kembali semua komponen PS3-nya. Dijamin mudah dan bisa kamu ikuti sendiri di rumah. Supaya kamu tidak perlu bayar mahal-mahal ketika ganti pasta di tukang servis PS. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan pendapat. Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Storya Gadget Merch. Karena di sana, saya akan menjual barang merekukas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Tentang PlayStation dan kosong-kosong lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. Bye.